Apakah Rasulullah miskin, dalam hal uang dan harta dia kurang mampu? Non-Muslim pernah bilang, agama Islam mengajarkan orang miskin, makanya Islam tidak maju. Mau bukti, Nabi Muhammad dari lahir sampai mati miskin. Bahkan sebelum meninggal, baju perangnya digadaikan ke Yahudi, kenapa baju besi digadaikan karena butuh uang? Apa yang dia katakan itu benar? Apakah Rasulullah miskin dalam hal uang dan harta dia kurang mampu? Seperti apa penghasilannya? Seperti apa pengeluarannya? Dia apakah Nabi kaya atau miskin, dalam hal kekayaan dan uang? Kita jangan bicara tentang kaya hati, biarkan saya memberikannya teman-teman, fakta yang mengejutkan. Saya yakin pasti ada beberapa teman yang tidak pernah tahu fakta-fakta tentang Rasulullah. Tetapi saya ingin bertanya, pertama apakah Anda mempunyai kendaraan seperti mobil atau motor? Kalau misalnya, Anda mempunyai merek mobil yang mahal atau rata-rata saja? Nabi Muhammad punya berapa banyak mobil dan motor? Dahulu di zaman Nabi Muhammad, tidak ada sepeda motor dan mobil, di sana tentu ada, tapi bentuknya berbeda. Mobilnya seperti unta dan kuda, serta motornya seperti begol. Jadi, Nabi Muhammad punya berapa mobil dan berapa motor? Nabi Muhammad punya tiga kendaraan, dua mobil, satu motor, punya satu unta, satu kuda, dan satu begol, yang jadi pertanyaan saya. Jika kamu punya dua mobil dan satu motor yang dibeli, tidak menggunakan kredit, kamu miskin atau kaya? Kedua, fakta ini tidak mengherankan sama sekali, Nabi Muhammad memiliki sembilan istri, dan memiliki anak, dan beberapa dari istrinya, memiliki anak dari pernikahan lain sebelumnya. Nabi Muhammad menjadi keluarga besar sekali, dan Nabi Muhammad membiayai mereka semua, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Coba bayangkan, hari ini jika ada yang punya istri empat, bukannya sembilan. Dia setiap bulan menghabiskan berapa juta rupiah, mungkin jutaan, mungkin ratusan. Yah, entahlah, tapi yang pasti kalian tidak tahu berapa kilogram bahan makanan yang masuk ke rumah Nabi setiap tahun, ayo tebak, mungkin ada yang jawab seratus kilogram, mungkin ada yang jawab lima ratus kilogram, satu ton, gimana? Salah semua, jadi, tiap tahun, lima belas ton makanan masuk rumah Nabi Muhammad, itu banyak sekali? Puluhan orang makan lebih banyak setiap hari, dari satu waktu ke waktu. Ketiga, berhenti bisnis setelah menjadi Nabi. Tidak benar, dia berhenti bisnis pada usia 53 tahun, sumber uang Nabi dari perdagangan, dan itu terbukti di Al-Quran, dan ada sumber lainnya, tentara muslim ketika mereka di Madinah sering diserang oleh Quraisy, Tapi Alhamdulillah, Islam menang, ketika mereka kalah dan pelarian mereka meninggalkan banyak barang seperti pakaian perang yang sangat mahal, harta, kuda, unta, dan barang berharga miliaran menjadi milik umat Islam. Nabi Muhammad dengan perintah Al-Quran, berhak mengambil seperlima dari rampasan perang, itu sekitar 20%, seperti perang badar misalnya, nilai rampasan perang badar 125 miliar, Nabi Muhammad berhak atas 25 miliar, begitu, kok masih ada yang bilang, Nabi Muhammad itu miskin, beliau Nabi tipe manusia idaman, sehat, lemah lembut, santun, kaya, dan suka berolah raga. Begitulah fakta tentang Nabi Muhammad, semoga kita semua bisa mengamalkan semua yang diajarkan dalam kehidupan ini.